Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 41 Melanjutkan cerita sebelumnya 5.000 tahun yang lalu, sebelum pengalaman kami, itu sudah menjadi 5 tingkat 5 ranah tau Ucap Yu Yun-si dengan transmisi suara Apakah dia memiliki kemampuan untuk melompati level? Tanya Tan Yun Ya, tapi tidak terlalu kuat Yu Yun-si berhutbah Itu mudah dilakukan Tan Yun berkata, selama 5.000 tahun, bahkan jika pangeran retret di ruang dan waktu dengan senjata ajaib master Paling banyak dia hanya berada di tingkat ke-7 dari ranah tau Selain itu, dia sibuk dan mungkin tidak retret sepanjang waktu Artinya, bukan kebetulan, dia hanya tingkat ke-6 dari ranah tau Jiwa suci leluhur Hong Meng saya sebanding dengan tingkat 9 ranah tau Saya bisa mengendalikannya Betulkah, Yu Yun-si sangat bersemangat Tentu saja, Tan Yun berkata Namun, kamu tidak bisa membiarkan pangeran menggeledah kita di depan ayahmu Kalau tidak aku tidak akan berani mengendalikan pangeran Pikirkan cara, ayo segera kembali ke rumah putri ke-7 Dan kemudian bertindak sesuai dengan keadaan Ya, Yu Yun-si menarik napas dalam-dalam setelah suara itu terdengar Dia memandang Kaisar Sisu Dalam sekejap, matanya berkaca-kaca dan bertanya Ayah, putri tidak menyangka kamu akan meragukan putrimu Ibuku meninggal lebih awal Jika ibuku masih di sana Bagaimana dia bisa membiarkan permaisuri Liu begitu banyak memfitnah putrinya Mendengar pidato tersebut Kaisar Sisu menghela nafas dan tampak malu Xiao Zhang, ayo pergi Kata Yu Yun, berbalik dan pergi Tan Yun berpura-pura Putri, jika kita pergi Orang lain akan mengira kita bersalah Demi kehormatan Anda dan bawahan Mengapa kita tidak menunggu? Apa yang kamu tunggu? Yu Yun-si memelototi Tan Yun Bahkan jika kamu ingin mencari jiwa Sang Putri Sang Pangeran akan datang ke rumahku secara pribadi Mengapa aku harus menunggunya di sini? Xiao Zhang, jika kamu tidak pergi dengan Sang Putri Jangan salahkan Sang Putri Pergilah Setelah itu, Yu Yun bangkit di udara Berubah menjadi sinar dan terbang keluar dari lapangan Tao Suan Wu Kaisar Agung tenang, Putri Ketujuh dia Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun Kaisar Agung Sisu tampak lelah dan melambaikan tangannya Ikuti saja dia Nanti, Kaisar Agung akan membiarkan Pangeran pergi ke rumah Putri Ketujuh Penjahat itu pergi Setelah Tan Yun berlutut dan bersujud Dia naik ke udara Terbang keluar dari kuil Tao Suan Wu Mengejar Yu Yun-si Dan terbang ke rumah Putri Ketujuh dengan kecepatan tinggi Pada saat ini Tan Yun tampak cemas dan khawatir tentang Fang Ziksi Sesaat kemudian Pintu masuk ke kuil Tao Suan Wu ditutup dengan sendirinya Segel itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang melewati terowongan ruang waktu Semua orang di pusat Tao Suan Wu tahu bahwa 7.000 anak berbakat yang tersisa telah meninggal Pada saat yang sama Tan Yun dan Yu Yun-si baru saja jatuh di luar rumah Putri Ketujuh Tan Yun memandangi penjaga itu dan mendesak Cepat beritahu aku Apakah pemimpin istana Fang datang ke sini Datang, datang Pengawal itu buru-buru berkata Dimana itu Tan Yun khawatir Ada di Daoxing DaZun Setelah pengawal berkata Tan Yun dan Yu Yun-si bergegas ke mansion dan dengan cepat melintas menuju tempat Daoxing DaZun Di ruang tamu Daoxing DaZun yang tenang dan apik Fang Zixi, dengan pendarahan di tujuh lubangnya dan tidak ada darah di wajahnya, berbaring diam di sofa Di depan sofa, Daoxing DaZun mengerutkan kening dan terlihat sangat licik Daokun dan Cu Xiaotian di samping pendeta Daoxing tampak cemas Cu Xiaotian berdoa pada dirinya sendiri C.E.R., kamu pasti tidak melakukan apa-apa Kalau tidak bagaimana aku bisa menjelaskan kepada ayahmu yang sudah meninggal Terus terang Tidak peduli apa karakter Cu Xiaotian Dia tidak pernah memiliki ide buruk tentang Zixi Pada saat ini Dia melepaskan kesadaran ilahi sepanjang waktu dan mengamati Daokun di mansion Setelah dia mengetahui bahwa Tan Yun berasal dari kuil Tianmen Dia diam-diam berhotbah kepada Daoxing DaZun Paman bela diri Kamu seharusnya datang dengan rumput suci yang murni Yuner berseteru dengan Cu Xiaotian Cu Xiaotian tidak tahu bahwa Tan Yun masih hidup Bawa pergi Cu Xiaotian Mendengar pidato itu Daoxing memandang Cu Xiaotian dan berkata Saudara ku Cu, tolong pergi ke kota Alun-Alun dan beli rumput Ziyang berumur 8 juta tahun Oke tidak masalah Cu Xiaotian mengangguk dan menghilang begitu saja Saat berikutnya Dia muncul di luar kediaman Putri Ketujuh Berubah menjadi sinar dan menghilang di ujung langit Rumah Putri Ketujuh Ketika Tan Yun dan Yu Yun si pertama kali terbang ke halaman lain yang sunyi Mereka mendengar suara Daokun di benak mereka Yuner, masuk Oke, Tan Yun menjawab Bergegas ke pavilion, bernafas, muncul di ruang tamu dan berdiri di depan tempat tidur Melihat Fang Zixi, yang berdarah dari tujuh lubangnya dan sekarat di sofa Tan Yun merasakan sakit hati Saat pertama kali memasuki kuil Tianmen, dia dikejar, terluka parah dan tidak sadarkan diri Kalau tidak, dia mungkin telah ditelan oleh binatang di pegunungan Ada juga menara Fang Sheng, yang diwariskan oleh ayahnya Tetapi dia memberikannya untuk dirinya sendiri untuk berkultivasi Pikirkan lagi, ketika Fang Zixi mendengar kematiannya Tan Yun semakin sedih Setelah Daokun mengatur penghalang isolasi suara Dia buru-buru berkata Yuner, Tuan Istana sangat membutuhkan rumput Dewa Matahari yang murni untuk melanjutkan hidupnya Berapa banyak rumput Dewa Matahari yang kamu miliki? Jika hanya ada satu pohon, itu tidak cukup Tan Yun buru-buru berkata Jangan khawatir, aku punya sepuluh pohon di tanganku Juga, aku tahu bagaimana menekan racun jantung dan racun api Mendengar pidato itu, Daokun berkata dengan penuh semangat Sepuluh pohon bagus Cepat bawa untuk Tuan Istana Ya, kata Tan Yun Paman bela diri, ayo pergi dulu Daokun menyapa Daokun dan keluar dari kamar tamu Oke, Daokun menatap Yu Yun Xi dengan penuh perhatian dan berkata Ayo kita keluar juga Ya, Yu Yun Xi menganggupkan kepalanya Menatap Tan Yun dan berkata Tan Yun, kamu harus bergegas Diperkirakan pangeran dan permaisuri Liu akan segera datang Setelah itu, Yu Yun Xi dan Daokun DaZun berjalan keluar dari ruang tamu Dan Daokun DaZun melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan kekuatan leluhurnya yang agung Menutupi seluruh pavilion agar tidak diintip Zizi, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu sekarang Tan Yun berbisik, melangkah maju, duduk di tepi sofa Merentangkan lengan kirinya, memeluk Fang Zizi dengan lembut Cincin Tan Yun menyala, dan tiga rumputan hijau setinggi kaki muncul di tangannya Rumput dewa ini adalah rumput dewa yang murni Tan Yun memanipulasi tiga rumput dewa matahari murni untuk melayang di udara Kekuatan ilahi dilepaskan dari telapak tangan kanannya Setelah menutupi dewa matahari murni, dia mulai memeras Saat kekuatan ilahi meremas, tetesan cairan putih susu jatuh dari rumput dewa matahari yang murni Dan tertahan di kehampaan Akhirnya memeras 12 tetes cairan Tan Yun melingkarkan lengan kirinya di sekitar Fang Zizi Mengulurkan jari dengan tangan kanannya dan dengan lembut membuka paksa bibirnya Kemudian, kendalikan 12 tetes obat untuk diteteskan ke mulut cerinya Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Fang Zizi Anda akan menemukan bahwa hatinya diselimuti api hitam Sulit membayangkan berapa banyak siksaan yang diderita Fang Zizi Sesaat setelah obat cair masuk, api racun jantung yang kuat membakar hati Fang Zizi secara bertahap menyempit Dan akhirnya berubah menjadi sekelompok api yang tidak terdeteksi Artinya api ganas Fang Zizi telah dikendalikan untuk saat ini Tetapi Tan Yun tahu bahwa itu akan dilakukan lagi di masa depan Jika Anda ingin menyembuhkan Fang Zizi sepenuhnya Anda harus memperbaikinya menjadi pil murni terbaik setelah meminumnya Tan Yun menarik napas lega Saat hendak menggendong Fang Zizi di sofa Bulu mata Fang Zizi yang panjang mengipasi dan perlahan membuka matanya yang indah Ketika dia mendapati dirinya dipegang oleh seorang pria yang hanya memiliki satu sisi Dia lemah, dan suaranya yang lemah menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya Kamu berani menyentuh Tuan Istana Kamu ingin mati Zizi, ini aku Tan Yun melanjutkan suara aslinya dan berkata sambil tersenyum Mendengarkan suara yang dikenalnya Tubuh lembut Fang Zizi sedikit gemetar Dalam sekejap, matanya yang indah menjadi lembab Kamu, apakah kamu Tan Yun? Ketika Tan Yun hendak berbicara Fang Zizi yang terlalu lemah pingsan Melihat Fang Zizi yang kuyuh Tan Yun menunjukkan sentuhan kasihan di matanya Xiao Zhang, keluar dari sini Pada saat ini, raungan mengguncang seluruh mansion Ini Yu Cheng Mata Tan Yun menunjukkan perasaan pembunahan Dan saat berikutnya, dia kembali normal Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan pakaiannya Berjalan keluar dari kamar tamu Turun ke bawah dan keluar dari pavilion Tan Yun, tetapi melihat sekelompok orang berdiri di halaman lain yang sunyi Yu Yun Si, Dao Kun dan Dao King Da Jun berdiri bersama Di sisi lain berdiri permaisuri Liu dan seorang pemuda berjubah emas Jangan memikirkannya Di belakang ibu dan anak permaisuri Liu dan Yu Cheng Ada ratusan penjaga emas di ranah suci leluhur Melihat Tan Yun, Yu Cheng menunjukkan niat membunuh yang tak terselubung di matanya Dia mengetahui dari ibunya bahwa saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki kelima ingin membunuh Tan Yun Memikirkan kematian saudara perempuan ketiga dan saudara laki-laki kelima Dia dan permaisuri Liu menyimpulkan bahwa Tan Yun dan Yu Yun Si membunuh mereka Budak Bajingan, kamu tidak bisa sopan saat melihat pangeran Yu Cheng melambaikan tangannya yang besar Datang dan bunuh pangeran sesuai aturan istana Ini yang mulia Tujuh pengawal baju besi emas di ranah suci leluhur Dipersenjatai dengan senjata ajaib Memecahkan kehampaan dan menikam Tan Yun di tenggorokan Mencari kematian Tan Yun tampak kedinginan dan bergerak ke samping dalam sekejap Setelah menghindari tombak yang menusuk Tubuhnya terbalik di udara Dan kaki kanannya dicambuk di leher penjaga Bang Sebelum pengawal itu bisa berteriak Leher dan kepalanya pecah Darah dipenuhi Dan tubuh tanpa kepala terbang keluar seperti kerang Kamu berani membunuh pengawal pangeran Ayo, bunuh dia untuk pangeran Wajah Yu Cheng memucat Aku melihat siapa yang berani Yu Yun Si berkata dengan dingin Penjaga baju besi emas yang hendak membunuh Tan Yun melangkah maju Apa yang kamu lakukan? Bunuh untuk sang pangeran Yu Cheng memesan lagi Ini yang mulia Ketika penjaga emas akan mulai Daoxing Dazun tiba-tiba mengambil langkah Dan tidak ada keraguan bahwa suara yang lama terdengar Saya ingin melihat Anda semut mol Siapa yang berani memulai di halaman dari yang tua Tiba-tiba, para penjaga dalam baju besi emas begitu ketakutan Sehingga mereka tidak berani mengambil setengah langkah lagi Sekelompok sampah Pada saat ini, Permaisuri Liu memerintahkan Saya Permaisuri Baru saja Xiao Zhang membunuh pengawal pangeran Jika dia melihat pangeran tidak sopan Semua penjaga emas mendengarkan perintah itu dan membunuhnya Didukung oleh Permaisuri Liu Para penjaga baju besi emas tidak lagi memiliki kekhawatiran Jadi mereka pergi ke Tan Yun Jika kamu ingin mati Aku akan memenuhimu Daoxing Dazun berkata dalam-dalam Tidak ada tindakan Adegan yang mengejutkan terjadi Tetapi ketika saya melihat semua penjaga dalam baju besi emas Mereka tampak ketakutan Terikat oleh kekuatan yang tak terlihat Bergegas ke langit dan melayang di kehampaan Tidak Ah Ampuni nyawaku Petik 2 Petik 2 Ceritan para penjaga emas tiba-tiba berhenti Saat berikutnya Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah Berdengung Daoxing Dazun mengangkat tangan kanannya sedikit Dan melepaskan api nyata kehidupan Dan terbang ke kehampaan dan membakar semua kabut darah Setelah Daoxing memadamkan api kehidupannya yang sebenarnya Tidak ada sisa bau darah di langit Seolah-olah penjaga baju besi emas tidak pernah muncul Mata Daoxing sedikit menyipit dan menatap permaisuri Liu Bahkan jika kaisar datang sendiri Dia tidak bisa melakukannya seenaknya Xiao Zhang adalah pria yang dihargai oleh yang tua Bisakah kamu membunuhnya jika kamu mau? Mendengar pidato tersebut, permaisuri Liu memandang Daoxing dan gemetar karena marah Pada saat ini, Tan Yun melangkah maju dan menatap Yu Cheng dengan seringai Yang mulia, pertama-tama, kami bertemu untuk pertama kalinya Saya tidak mengenali Anda, itu normal Karena aku tidak mengenalmu, aku tidak bisa bersikap sopan Apa kejahatannya? Mendengar pidato itu, Yu Cheng mencibir, sungguh budak anjing bermulut tajam Budak anjing, sekarang pangeran ingin mencari jiwamu dan menatap mata pangeran Mendengarkan satu sama lain menyebut dirinya budak anjing Tan Yun ingin membunuh Yu Cheng di tempat Wah, kamu tunggu aku Aku akan membiarkanmu dan permaisuri Liu wanita beracun berkumpul dengan Yu Yunyi Dan Yu San cepat atau lambat Tan Yun menahan niat membunuh dan menatap Yu Cheng Tan Yun tidak peduli dengan jiwa Yu Cheng yang mengambil mata surgawi Karena pihak lain hanya tingkat 7 ranah tau Dan jiwa taunya jauh lebih kuat Anda dapat dengan mudah mengontrol satu sama lain Meskipun permaisuri Liu juga hadir Tan Yun bahkan tidak terlalu khawatir karena itu hanya tingkat 3 ranah dewa tau Tentu saja, Tan Yun dapat mengendalikan jiwa ibu dan anak tersebut Dan membiarkan mereka bunuh diri Tetapi Tan Yun tidak dapat melakukannya Karena Kaisar Sisu pasti tahu bahwa ibu dan anak itu datang ke rumah putri ketujuh Jika sesuatu terjadi setelah mereka pergi, semua orang di seluruh rumah putri ketujuh akan terlibat Budak anjing, lihat mata pangeran Yu Cheng mengutuk Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya Pada saat dia saling memandang, mata Yu Cheng berubah menjadi biru tua Matanya sedalam laut, seolah bisa melahap segalanya Tan Yun mencibir dan pura-pura terlihat kusam Yu Cheng bertanya, apakah kalian sudah bersama sejak kalian dan putri ketujuh memasuki makam dewa Tuntian? Ya, kata Tan Yun Apakah kamu dan putri ketujuh membunuh putri ketiga dan pangeran kelima? Ketika Yu Cheng bertanya, dia telah menawarkan pedang dewa Memegang pedang dewa, dia menunggu Tan Yun mengatakan ia dan menghancurkan Tan Yun berkeping-keping Permaisuri Liu juga menatap Tan Yun dengan air mata berlinang, yang sepertinya memakan Tan Yun Namun jawaban Tan Yun sangat diluar dugaan ibu dan anak itu, dan Yu Yun Xi yang hatinya tertahan akhirnya lega Tidak, Tan Yun menjawab Tidak, Yu Cheng berkata lagi, jawab pangeran Kamu dan putri ketujuh membunuh putri ketiga dan pangeran kelima, kan? Tidak, Tan Yun masih terlihat kusam Cenger, sepertinya pelacur dan budak anjing itu tidak membunuhnya Permaisuri Liu berkata, tanyakan pada budak anjing dan Yu Yun Xi apakah mereka mengetahui penyebab kematian saudari ketiga dan saudara kelima Ibu permaisuri yang baik, setelah Yu Cheng mendengar berita itu, dia melihat ke arah Tan Yun dan berkata Katakan padaku, bisakah kamu dan putri ketujuh mengetahui penyebab kematian putri ketiga dan pangeran kelima? Ya, jawab tan Yun Cepat bicara, desak Yu Cheng Mata tan Yun kusam, mereka seharusnya mati dalam cahaya warna-warni di makam dewa tuntian Apa yang seharusnya? Yu Cheng bertanya Tan Yun menjawab, putri ketujuh dan aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putri ketiga dan pangeran kelima memasuki makam tuntian dengan 4.000 anak keluarga Karena mereka tidak kembali hidup sekarang, mereka seharusnya mati dalam cahaya warna-warni Mendengar pidato itu, mata Yu Cheng menunjukkan jejak kesedihan, sementara permaisuri Liu menangis dan berbalik, ayo pergi Ibu permaisuri, Yu Cheng mengikuti permaisuri Liu Melihat bagian belakang kepergian Yu Cheng, Tan Yun menggaris bawahi seringai di sudut mulutnya Dia berpikir bahwa ketika Yu Cheng menunjukkan jiwanya yang menyerap mata surgawi kepada Yu Yun Si Dia menggunakan mata Dewa Hong Meng untuk mengendalikan Yu Cheng dan permaisuri Liu Sekarang sepertinya tidak perlu sama sekali Terima kasih